Gara-gara sakit hati kepada suaminya, seorang ibu di Lebak, Bantan tega menganiaya bayi yang baru dilahirkannya. Pelaku ditangkap polisi dan mengakui semua perbuatannya. Bayi yang baru berusia dua minggu ini dianiaya oleh ibu kandungnya. Pelaku bahkan merekam aksinya dengan telepon genggam. Berbekal video viral yang beredar, Paul Reslebak menangkap pelaku di sebuah hotel di Serang, Bantan. Dalam pemeriksaan, pelaku mengakui seluruh perbuatannya. Pelaku menganiaya buah hatinya karena emosi dan kesal akibat kerap cekcok dengan suaminya yang jarang pulang ke rumah. Selama ini pelaku dikenal sebagai pribadi yang tertutup. Dari awalnya juga kami tidak mengetahui sama sekali. Tahunya setelah video itu viral. Nah, kejadiannya sendiri juga kami tidak mengetahui. Jangan kan untuk istilahnya perlakuan si putri-putri itu tinggal di sini juga melapor juga enggak. Jadi statusnya bukan warga saya. Pelaku penganiayaan anak kandungnya dijerat pasal kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak dengan ancaman 5 tahun pejara. Dari Depak Banten, Iskandar Nasution, Ainews melaporkan.